Masih dari Kabupaten Ngada Saudara, menjaga keberagaman jelang pemilihan umum merupakan upaya untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat di tengah perbedaan pilihan politik. Hal ini terungkap dalam kegiatan Komsos Kodim 1625 Ngada yang menghadirkan Bupati Ngada dan Ketua DPRD sebagai narasumber di hadapan undangan dari berbagai ormas maupun camat dan undangan lainnya. Kegiatan komunikasi sosial yang diselenggarakan oleh Kodim 1625 Ngada dengan mengusung tema moderasi beragama dan tantangan polarisasi di Indonesia merupakan upaya TNI untuk mengajak masyarakat agar kembali peduli dengan realitas bernegara yang saat ini mendapat tantangan akibat semakin kendurnya kecintaan akan keberagaman serta perbedaan yang seharusnya menjadi satu kesatuan dalam bingkai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dengan menghadirkan Bupati Ngada, Andreas Paru, dan Ketua DPRD Kabupaten Ngada, Bernardinus Deingebu sebagai narasumber terjalin dialog interaktif dalam mengupas permasalahan yang ada di tengah masyarakat jelang pemilihan umum. Dan di Kodim 1625 Ngada, Letkol CZI Deni Wahyu Setiawan menjelaskan sangat penting membangun dialog antar umat beragama dan ormas untuk menemukan kesepakatan dalam mengawal dan melaksanakan pemilu secara damai sehingga setiap perbedaan pilihan bukan merupakan alasan untuk tidak saling menghormati dan kesadaran akan pentingnya persatuan serta kesatuan bangsa adalah prioritas utama dalam hidup bernegara. Dampak yang saya harapkan adalah edukasi yang diberikan oleh dua narasumber ini akan menjadi bekal ilmu yang dapat disebarkan kepada masyarakat sehingga kegiatan ke depan untuk menyongsong pemilu 2024 salah satunya ketahanan nasional bagian besarnya itu dapat terwujud melalui edukasi-edukasi, pengertian-pengertian sehingga masyarakat semua elemen dapat bekerja dengan lebih komprehensif satu sama lain kemudian ada kerjasama yang lebih erat sehingga tujuan, visi, dan misi dalam pembangunan pemerintah ini dapat terwujud. Tanyaan maupun harapan dari para peserta terkait menyamakan persepsi akan perbedaan pilihan politik yang sering menibulkan konflik bagi masyarakat sehingga diharapkan ada solusi bersama untuk mencegah dan memerangi sikap anti-perbedaan untuk menciptakan pemilu damai. Dari Kabupaten Ngada, Lek Sinunu, TVRI NTT